Intro Shalom, selamat pagi ya Manginang Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKB Pedenpasar Untuk edisi hari ini Sabtu 15 Juli 2023 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bernyanyi terlebih dahulu Kita bernyanyi Shalom, selamat pagi ya Manginang Shalom Pasal Seri Tadi Anugrah dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Tertulis dalam Surat Filipi Pasal 4 Ayat 6 Janganlah handaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Di dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Amin Tentu Banyak Pergumulan Tentu banyak persoalan Yang kita hadapi Di dalam kehidupan kita Tidak banyak dari Pergumulan persoalan itu Yang kemudian menyusahkan hati kita Meresahkan pikiran kita Ditambah lagi Sebagai manusia yang lemah Kita seringkali Memiliki keinginan-keinginan pribadi Entah itu untuk memiliki sesuatu Entah itu untuk mendapatkan sesuatu Dalam bentuk benda atau jabatan atau pengakuan Atau yang lain-lainnya Kita seringkali Diresahkan oleh hal-hal seperti itu Orang-orang Di dunia Kekristenan awal Mula-mula Masih sangat berbeda Pergumulannya dengan kita sekarang Mereka Terancam secara fisik Mereka dibingungkan secara ajaran Mereka masih baru-baru Mengenal kekristenan Mereka secara ekonomi Susah Tidak Segampang kita sekarang Dalam mencari bidang pekerjaan Bidang pekerjaan sekarang sudah sangat banyak Begitu Tapi mereka dikuatkan Mereka diingatkan Dalam segala pergumulan situasimu itu Jangan khawatir tentang apapun juga Jangan khawatir tentang apapun juga Tapi Yang menyatakannya Segala keinginan itu Baik Dalam posisi terancam tadi Dalam posisi Bermasalah Bersoal Dalam hal keinginan yang tidak terwujud Sampaikanlah semuanya itu Kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Merdongan Mau liate Bukan dengan sungut-sungut Bukan dengan Ratapan Bukan dengan andung Begitu Tapi sampaikanlah dengan Ucapan syukur juga Maka tetap jalani Yang utama Oke mungkin Satu Dan dua hal Kita tidak bisa dapatkan dengan baik Dengan suka cita Tapi ada hal yang baik yang bisa Kita laksanakan Kita jalankan Dengan Dengan suka cita Begitu Maka Baiklah kita minta hal yang tidak kita capai itu Tetapi tetaplah dalam 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 Keadaan Berterima kasih Mengucap syukur Madok Mau liate Begitu Jangan jadi Gara-gara satu persoalan Maka semua Hal baik Di dalam diri kita pun Kita Kesampingkan Tetap semangat Tetap semangat Walaupun ada persoalan Walaupun ada Masalah kita sekarang Dalam kehidupan kita mungkin Yang sedang kita hadapi Tetaplah Pergumulkan itu Bersama-sama dengan Tuhan Dengan Ungkapan syukur Dengan Madok Mau liate Tetap semangat Amin Kita bersatu dalam doa Terpujilah engkau Ya Allah Bapak kami Atas segala nugerahmu Di dalam kehidupan kami Hingga pada saat hari ini Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Yang Mengingatkan kami Untuk tetap Mengucap syukur Tetap bersuka Cita Banyak pun Keinginan kami Banyak pun Persoalan kami Namun di dalam doa Dan permohonan kami Semuanya akan kami Sampaikan kehadapanmu Kiranya engkau Kuatkan kami Untuk Tidak bersunggut-sunggut Di dalam kehidupan kami Namun Karena Kami yakin dan percaya Terhadap engkau Kami sampaikan Segalanya itu Hanya ke dalam tangan Pengasihanmu Berkati segala aktivitas Kami sepanjang hari ini Tuhan Kiranya di dalam Kadaan Sukacita Namamu Di permuliakan Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Dibikin renungan pagi kita Untuk hari ini Amang Inang Sampai jumpa di akhir esok Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Horas Jalan bersusah dan tergang Dengan salibu yang berat Tuhan akan menolongmu Bebanmu Pasti berlalu Tenang Jangan engkau mengaluh Tenang Jangan engkau mengaluh Hentikanlah Semuanya Jangan engkau mengaluh